eh salah sebut spek gitu cuman ya itu nggak apa-apa itu ada sebagian yang apa betul ada sebagian yang kurang betul cover van dari VNP lalu untuk bagian kiri ini udah full spek eh malosi oh ini ini gunanya apa nih ini ini full meter full meter koso FV1 ini wah ini keren iya yeah 2 ini dulu Oke Vespa gua karena gue dari nol motor ini standar bodar Gue cuman pretelin nih motor Gue chat Gue masukin kesini Terserah mau diapain Gue gak ngerti motor Apalagi Vespa Gue buta Dulu gue gak boleh naik motor Tapi berhubung karena gue demen banget Vespa Dari dulu gue demen banget Vespa Gue demen Vespa tua Golongan PTS gue demen Golongan sprint yang klasikan Gue demen sampe akhirnya Kayaknya gak mungkin punya Vespa tua Dipake harian walaupun sebenernya bisa dibikin mungkin Akhirnya gue dipermudah dengan adanya Vespa Matic Sampai akhirnya gue ambil nih sprint Dan gokilnya lagi Ini juga ibaratkan unit yang termasuk baru Kilometernya ya Liat aja kilometer baru berapa Masih 3000 Termasuk motor baru juga 3000 Dari pas gue beli tuh Gue langsung pake-pake tuh Gue cobain tuh Ternyata emang Vespa itu different Kalo dari Kalo gue demen Vespa kenapa? Mesin sih ya Ke mesin Ke mesinnya gitu Mesinnya Vespa tuh enak Apalagi I get no geter-geter Bener gak tuh? Kalo yang 3V, 2V kayaknya kan Geter Wah itu banyak lah Ibaratkan jajahannya lumayan gitu kan Yang 3V jangan khawatir kita bisa upgrade Oh 3V ke I get Bisa Tuh Ini juga satu penambah wawasan Jadi Kalo kalian di kompor-komporin Udah bro Jual aja unitnya Ganti yang I get Ternyata bisa guys Bisa Ya Berarti ada part-part yang diganti Untuk menjadi I get gitu lah Iya Untuk dalaman mesin kita Lebih ke aftermarket Kayak Malossi Polini Itu lebih recommended Berarti diganti langsung Dalemannya tuh Iya Itu Oke Berarti ini satu wawasan lagi Jadi Buat kalian ya Jangan gampang-gampang di kompor Mendingan langsung upgrade aja ya Upgrade ke aftermarket Racing Aftermarket racing partnya Termasuk motor ini juga udah upgrade semuanya Waduh Gua gak ngerti Walaupun I get Ini mestinya udah upgrade Pake Malossi Polini Walaupun dari Alvin Ini belum Memahamin semua PSP Cuman saya ngasih yang terbaik buat Di sini Ini yang seperti Nanti tadi gue bilang ya Pas lagi gue ngoceh-ngoceh di jalan Gue demennya pun pun satu Dia tuh ngerti selera gue kayak gimana Karena balik lagi Gue mau punya motor Yang bisa gue pake daily Gak ngerepotin kayak temen gue punya tuh Ya Gak sudah sebut merek Nggak usah Karena apes aja orang itu ya kan Nanti di next vlognya Mungkin gue bakal bocorin siapa ya Kalo pas kita kumpul-kumpul nih Nanti ada sejarahnya juga Dan itu kocak banget guys Nanti gue bakal cerita ke kalian Lanjut ah Speknya Untuk motor ini ya Sebenernya ya Gue gak ngerti Gue tutup kuping Gue tutup kuping Untuk spek motor ini punya Alvin Waktu pertama kesini Dia pengen speknya Nggak ada yang mau KW Katanya tuh Semua harus ori Aku punya budget segini Pokoknya terserah buat apa Aku sempat bingung juga Waktu itu Dikasih budget Lumayan gede Buat motor Budget motor Harga motor sama variasinya Itu lebih mahal dari budget variasinya Pokoknya terserah Mau pake apa Ya udah Waktu itu aku bikin rinciin Semua Rinci-rinciin ini Oke Kita eksekusi semua Ini Dashboard Termasuk chat Ini chat Di Alvin sendiri Di Out Itu Chatnya premium banget Oke banget bro Untuk yang lainnya Ini Variasi ya Gue nggak ngerti Sebutannya Variasi dia nggak ngerti Gue nggak ngerti Dia pengennya Pull the yellow knee Cuman Nggak tahu kenapa Ada yang nyempil satu Itu Marus Karena bentuknya juga bagus Pelek Ini Ini pake 125 W125 Ya Ini Keluar pertama Marus W125 Yang ini Generasi pertama Black Ya Generasi pertama Ya yang pertama Untuk Kemudi Ini pake Brake lever Jelani Ini Jelani semua Pull Jelani disini Lalu untuk Pengereman Depan Untuk bagian Sobaker Pake BGM Lalu untuk Apa namanya Caliber Caliber ini pake Brembo M50 Lalu untuk Axelnya Pake Uni1 Uni1 Punya Lalu Lalu untuk Disbracknya Pake Jelani Untuk bagian Depan Ini Untuk Kebelakang Ini Jok kita custom Warna merah Ini Di custom Disini Untuk Carnya Apat Alvin Request Yang Gak 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 Makanya Saya Pilihin Acrofovic Ini Yang Cukup Adem Bagaimana Bagian Pad Carbon Dari Dasi Spak Bor Itu Spak Bor Buatan Dari App Juga Barangkali Teman-teman Yang Pengen Spak Bor Yang Kayak Gini Bisa Pesen Ke Kita Kalau Nggak Ke Ad Langsung Untuk Semua Pad Carbon Kita Bisa Ya Bisa Kita Bisa Semua Ya Untuk Bagian Mesin Dia Udah Upgrade Pol 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 Lini Jadi Walaupun I-Gate Disini Udah Upgrade Semua Disini Waktu Itu Kirian Ya Waktu Saya Tunjukin Itu Ini Udah Pol Pol Lini Untuk Kampas Untuk Depan Itu Udah Pol Pol Lini Jadi Untuk Tarikan Oke Emang Tapi Kerasa Kemarin Gue Bawa Motor Nitoring Tanjakan Cus Enak Nggak Nggak Jeda Ringan kan Iya Biasanya kan Ngedem dulu Apalagi Kita Upsize Kan Banyak Kalau udah Ganti kirian Enak Banyak Responsive Kenteng Kenteng Kerasa Itu Kelebihan Dari Upgrade Dari yang Standar Ke Aftermarket Itu Kerasanya Lebih Lebih Apa Ya Responsive Lebih Responsive Betul Setuju Setuju Gak Banyak Belum Headline cover Belum Headline cover Ini pakai Jalonic Pokoknya Untuk Perintilan Perintilan Yang kecil Ini Jalonic semua Untuk Apa Namanya Lower Ket Jalonic Terus Ya Pokoknya Yang nempel Perintilan Kecil Dia Pengen Yang Jalonic Terkecuali Pelek Diam Harus Gitu Berikutnya Kita Upgrade Lagi Ini Untuk Headlamp Untuk Lain Lain Ini Belum Kelar Gue Ngiri Satu Sama Pes Panya Si Bos Satu Dia Suara Langsam Ngeri Banget Yang Tadi Gue Bilang Langsam Kaki Kuda Tuh Ya Tapal Kuda Idol 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 Itu Enak Banget Cik Kaya Harli Idol Enggol Loh Kaya Gentamannya Keras Banget Gitu Ini Vespa Oh Oke Oke Vespa Jadi gimana nih Vespa ketiga Punya si Bos Si Bos 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 Selalu merawat Motor Motor Saya Dengan Sangat Baik Jadi Ini Bocorin Boleh kali Karena kan Penonton juga pasti Keder gitu Seorang Owner Bengkel Mempunyai Kendaraannya Vespa Juga Itu speknya Pasti gak main-main Dan banyak yang dirahasiakan Jujur Pasti diumpet-umpetin Dirahasiakan sih Enggak Orang lain belum tentu tahu Ini speknya apa aja Bener gak Cuman gak saya expose Sebenarnya Ini yang merah ini Saya gak expose Untukkah saya upload Berarti Udah Buat sendiri aja nih Ya buat sendiri Tapi rela dong Di expose dong sekarang Udah muncul gimana ya Oke Jadi lanjut Ini nih gue temen nih Jadi membuka sesuatu yang rahasia Dan sampai akhirnya ownernya tuh rela Yaudah expose Yaudah Oke We are the first Yang akan memberitahukan Ke kalian semua Speknya apa Vespa sang bosku Ya Lanjut Terus ini ya Review nih Ini unik banget sih Sejujurnya gue liat dari luarnya Ini unik banget sih Parah Sebenarnya ini Pespa tahun 2015 Saya upgrade Ke fitur-fitur Udah Full eye gate Ini untuk Deck Untuk fitur-fitur CPT Untuk semua Ini udah Berbentuk eye gate Karena kenapa Saya pengen Pespa ini Lebih modern Ngikutin yang sekarang Makanya Selagi bisa dirubah Kenapa enggak Untuk speknya Yang Pespa ini Dari atas Dari batok Ini pakai Full carbon Untuk Apa namanya Master rem Kanan kiri Ini pakai RST 19 Gue jadi bingung deh Ini ada Kayak gelas-gelasan Ini maksudnya apa nih Mau piara ikan cupang Di sini Ini Ini namanya Minyak rem Oh ini minyak remnya Di sini Minyak rem Sekarang kalau ini Brembo Kenapa Ini kok enggak ada Fitur yang Begini sih Iya Ini kan Kan ini udah bercakam juga Betul Iya Tapi kok enggak ada sih Kalau ini kan pakai Black Lepernya RSC Oh jadi kalau Brembo Pada begini Pasti gini Pasti begini Biasanya kan Kalau Brembo kayak gini Biasanya dipakai Buat moge-moge Oh Moge-moge Karena Untuk Untuk pengereman Ini Lebih Enak banget Lebih nyaman Ini udah support Untuk atas Untuk kebawah Itu udah support semua Jadi untuk Untuk Apa namanya Untuk Memaksimalkan Pengereman Selain itu Tampilannya juga Emang bener-bener Racing banget Ya Seleranya ya Gila Ini racing banget Maksudnya Nggak nyangka Vespa bisa Nonyol-nonyol Begini Gue awam banget Tapi ngeliat Vespa ini Kayaknya gue ngeri banget Ya Daerah cockpitnya Gue liat Ngeri banget Si guys Ini Vespa owner Gila sih Parah-parah Biasa Dan gue Mau ngerewelin Lu Kok ini aneh Si Apa tuh Oh saklar Gue gak pernah melihat Ada Vespa yang begini Jujur aja gue kaget Pencetannya kenapa lebih slim Gue sampe Pas kapan gue liat Kok Vespa gue beda ya Apa Jangan-jangan Vespa gue udah dimodif Atau gimana Karena jujur Ini pemasangannya keren banget sih Kayak OEM banget Ini orang yang gak entusias Atau enggak Gak jeli Soal modifikasi yang dia pake Ini gak akan disadarin Ini apa Karena ini menurut gue Vespa ini Satu yang gue demen nih Dari si owner punya Vespa Racingnya gila Ini tampangnya Bokeh sekali Racing banget nih Kedua Modifannya tuh kayak Slipper gitu Spek-speknya tuh Kayak gak keliatan Ini nih sengaja diganti gitu Tapi ini ternyata Kayaknya susah ya Bikin begini ya ayah Untuk saklar ini Saklar kanan kiri ya Kenapa saya ubah kayak gini Karena ini menyesuaikan Dengan pengereman RSC ini Kanan kiri Ternyata kalau misalkan Masih pake yang Ori Itu keliatannya Kurang rapi Gitu loh Jadi gimana caranya Ini pake yang Saklar aftermarket ini Jadi keliatannya kan beda tuh Kalau udah berembo-beremboan begini Wajib diganti saklar begini Gak wajib Atau pake yang standar Sebenernya bisa juga Yang standar masih bisa Cuma untuk diliatnya kurang rapi Wah nih tuh guys Tuh Jadi Ya Ya berarti lebih ke arah Looksnya Harus Harus detail Ini kan pencetannya banyak banget nih Ini fungsi Fungsi semua Fungsi Fashion all function guys Fashion all function Approve dari gue Fungsi semua Ini keren banget Saklar saklar Ini kanan kiri Itu fungsi semua Untuk Engin off Ini udah ada Yang kemarin Kalian juga perhatikan Podcastnya si Baba Diki ngomong Dia gak bisa Nge stutter Ya karena ini Makanya ketika gue liat Oh ini saklar khusus nih Ini kita on Kayak ibaratkan Moge-moge juga Kan pasti ada cut off Ada Pasti ada Jadi ibaratkan Ini yang bakal ngekas Alur listrik Kalian ke Pengapian Betul Babi ke arah situ Oke nanti mungkin Detail interesting point nya Guys Nanti gue Kameramen siap ya Ngerekam semua Jadi Ini gue harus expose Karena ini keren banget Menurut gue Dan Fashion all function Banget gitu bahasa gue tuh Jadi fungsi semua Gak ada yang dummy Ya kan Ini fungsi semua Gila keren Keren banget Dan ini Yang tadi yang diributin Soal SIP Speedometer Begini Speedometer Ya Oke Untuk speedometer SIP Apa Ini pake yang black Oh yang black Dia variannya Ada berapa macem tuh Ada yang black Ada yang chrome Terus keluar lagi Yang terbaru itu Ada yang motif karbon Wow motif karbon keren ya Ada Kemarin ada yang pasang juga Motif karbon Jadi ini yang motif-motif karbon Terus kalo ganti speedo kayak gini Harus tarik kabel Atau gimana gak Atau colok Langsung colok juga Untuk SIP ini VNV ya semua Langsung Sambung aja Kabel semua Nanti ada pengaturan Fitur-fitur yang harus di reset lagi Tapi disini bisa dong Reset-reset gitu Bisa Yang ngerubah idle aja Bisa Kayak gini doang Makanya disambil Udah Langsung jadi Pasti bisa Keren Untuk SIP Untuk listnya Ini untuk Mempermanis speedo Itu pake jeloni Terus untuk Apa namanya Dog handle Apa namanya Ini Aduh Gripnya Grip Gripnya ini pake jeloni Lalu untuk Jalu Stabilizer Oh stabilizer Pake marus Karena lebih kecil dia Kalau yang jeloni kan Lebih panjang ya Ini pake marus Keren Gila keren banget Untuk bagian atas Ini Lalu untuk Setnya Ini masih standar Orinya Masih ori Merah Merah Ferrari Ini Lalu ke bawah Nah ini unik nih guys Patut didengar Gue mau tau Ini aneh banget sih Ini Gue pertama kali Ngeliat Motor Vespa Dengan Pelaknya Bentuknya begini Sepalang 6 Sepalang 6 Ini Ini bukan Ojet Ini punya Pia Gio Girela Sebenernya Cuman Ini kan Palang-palangnya Memang Mirip Kayak Ojet Ini bukan Ojet Untuk Dopnya Ini pake jeloni Biar manis Gak kopong Gitu ya Biar Ibaratkan Rapi Rapet Bagiannya Ini bukan Ojet Sebenernya Cuman Tulisannya Ojet Untuk Ojet Buat Vespa Sebenernya Belum ada Belum ngeluarin Kalau ngeluarin Saya pengen Pake Ojet Karena tampilan Kan memang Lebih racing Banget Ya Racing banget Untuk Smartboardnya Ini saya modif Sendiri Ini Saya coret Coret Sendiri Gak tau Ini Grafik Motif Apa Pelukis Itu namanya Sejenis-jenis Pelukis Siapa yang terkenal Dari Cepun Siapa 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 pelukis Yang terkenal Siapa Siapa Oke Gue gak tau Namanya siapa Yang jelas Ini prinsipnya Adalah Sebuah karya Dari Abun Bun Jadi Trademark Dia Satu Motornya Pasti warnanya Merah Karena gue pernah Lihat Lu pake Ninja SS Merah Satu Ketauan Dan kedua Guys Ini Mana Oke Jadi Kalian bisa Lihat Sebenernya Di tempat Tempat ini Di tempat ini Gue bisa bilang Ini tempat Banyak Nyembunyiin Sesuatu Gitu Tapi Gak ada Apa-apa Disini Tapi Kalau Ownernya Punya Gue tuh Langsung Bisa kandain Oke Kalau merah Owner And Sub Gitu Gila Build Dua Taken juga Buat Kalian Mungkin Kedepan Ada yang Mau Ngasih Order Gitu Gue bisa Promosiin Disini Proper Banget Dia Ngebuild Motor Apapun Gila Clean Itu yang gue suka Satu clean dan partnya proper Jadi bukan asal cuman Buat kegayaan doang ya Tapi disini Pemilihan part juga buat kenyamanan Kan penting Bener gak? Kalau dari sini Saya pribadi Itu Menyarankan Misalkan ada owner Punya Pespa Dia masih awam Ya udah Saya rekomendasikan Part panah yang terbaik Biar gak salah beli Sampai dua kali keluar budget Betul Bener Menisa kalahin mahal Daripada Salah beli Berarti Itungannya gue tuh Hoki banget sih Ditipin motor tuh Gak salah Gitu Gak sempet salah Langsung Ibaratkan Tepat Disasaran Sampai akhirnya ya Kita udah kenal Kurang lebih Setahunan lebih Setahunan Setahunan lebih Setahunan lebih Gue titip terus Motor disini Jadi Ibaratkan titip Rawat juga Titip upgrade Ya Ini Modifannya Ya gue percayaan Semua gitu guys Jadi Trusted banget ya Buat kalian Mau kesini Langsung dateng Welcome banget Mau nongkrong disini Kita jabanin ya Ayah Siap Jabanin Lanjut Bocorin Apa sepkak gakinya Tolong Itu udah Oke Peleng Vespa Girela Di Piagio Ginela Girela 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 Belum terlalu banyak Yang pake Karena ini Ring 13 Bora Ida Baik Muzika Meng Muzika Hu Tibi